Intro Teman rindu, gak lengkap rasanya kalau ketan atau raja Tapi gak mampir ke Buntu Burake Hai teman rindu Sekarang kita ada di Buntu Burake Buntu Burake Yes Jadi Buntu Burake ini dia punya ini sayang Apa tuh sayang? Tuh patung Yesus Ini dibangun pada tahun 2013, selesai 2015 Dan ini berada di ketinggian 1700 mdpl Wah tinggi sekali ya Tinggi banget Padahal patungnya itu tingginya cuma 45 meter Tapi berhubung ini berada di ketinggian 1700 Maka patung ini berada di salah satu patung Yesus tertinggi yang ada di dunia Ketimbang yang ada di Brazil Jadi ini yang paling tinggi yang ada di dunia teman rindu Bu, ada jual apa aja ini? Ini ada es dua bu, es kelapa muda Es kelapa muda juga Ini yang putih rasanya Leci Oh iya Dengan ibu siap? Aku sayang sama dia ya bu Ibu maaf, dengan siapa ibu namanya? Ibu jenis Ibu jenis sudah lama Jualan jenis Patung ini berdiri? Jadi sudah berapa tahun tuh bu? Sudah 2016 2016 Nah itu yang ibu pake apa ibu? Ini kerumput singkong Wah kesukaan aku ini Terus atasnya pakai gula merah Cakep Berapa satunya itu? 10 ribu ibu Oke saya mau beli Terima kasih ya bu Terima kasih ya bu Terima kasih Terima kasih banyak Jadi sambil lihat-lihat sambil nyemyo-nyemyo Gimana bu? Mantap Mantap Bu Ibu bilang ada cinta untukmu Salam rindu Ada cinta Cakep Bukit Buntu Burake ini merupakan tempat patung Yesus Kristus Yang dibangun sekaligus menjadi ikon dari tanah Toraja Dari kejauhan patung Yesus Buntu Burake ini nampak megah Seluruh badannya terlihat jelas Tangan besar yang mengadah bak memberkati tanah Toraja Dari bawah keagungan patung Yesus Raksasa ini Membuat pengunjung benar-benar tajuk Patung Yesus ini juga dikelilingi benteng alam dan bukit Toraja Menawarkan pemandangan yang sangat indah Hingga teman rindu bisa menikmati kota Makale dari ketinggian Salam rindu Ada cinta untukmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!